Pemirsa pasar saham Indonesia kembali kedatangan dua emiten baru pada awal kuartal ketiga 2019 dan perusahaan itu adalah PT. Indonesian Tobaku TBK dan PT. Darmi Bersaudara TBK yang mencatatkan saham perdana pada perdagangan hari ini. PT. Indonesian Tobaku TBK pada perdagangan perdana harga saham emiten berkode emiten ITIC ini sempat melonjak 50% ke 330 persaham dari harga IPO 219 persaham. Melalui IPO ini ITIC memperoleh dana segar hingga 60,01 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembelian daun tembakau Virginia sebagai bahan baku. Sementara PT. Darmi Bersaudara TBK menawarkan saham sebesar 150 persaham emiten berkode kayu memperoleh dana sebesar 22 miliar rupiah yang akan digunakan untuk menutup kebutuhan modal khususnya permintaan ekspor ke India dan Eropa. Indonesia Tobaku TBK merupakan perusahaan tembakau produksi manufaktur tembakau iris yang pertama yang mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Kami melunching 29,13 persen jumlah saham kami sejumlah 60 miliar yang kami gunakan untuk kapital expenditure lebih kepada penggunaan dana untuk pembelian tembakau yang kami fungsikan sebagai perluasan pasar domestik dan juga pasar internasional. Besar harapan saya kepada investor yang sudah mempercayai kita untuk bisa menjadi emiten ke-20 yang tercatat di Bursa Indonesia sekarang dan saya akan mengembang amanah yang sudah diberikan investor untuk menjaga bahwa kita akan tumbuh, kita akan besar di sini dan kita akan bisa menjadikan perusahaan ini bisa lebih besar sesuai dengan